Indonesia lolos dari sanksi berat FIFA pasca batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sanksi ringan yang diperoleh Indonesia membuka peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Akhirnya, FIFA memutuskan Indonesia hanya mendapat sanksi administratif karena kegagalan menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia pada Mei hingga Juni mendatang. Sanksi berupa pembekuan dana FIFA untuk Indonesia yang bakal dikaji ulang pasca evaluasi FIFA atas kesungguhan Indonesia menjalankan peta jalan perbaikan sepak bola. Saya hanya bisa berucap Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola. Indonesia bisa terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepak bola dunia. Istilahnya, Indonesia hanya mendapat kartu kuning, tidak kartu merah, kata Erik Thohir dari Paris, Perancis. Salah satu poin alasan Indonesia lolos sanksi berat adalah karena Erik menjanjikan Indonesia melaksanakan transformasi sepak bola berdasarkan cetak biru yang diberikan kepada FIFA. Di antara yang dijanjikan adalah merenovasi 22 stadion yang dipakai untuk tim nasional dan Liga. Dalam media sosialnya, Erik mengundang Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyono yang mempresentasikan bagaimana 22 stadion tersebut direnovasi. Jadi, stadion Indonesia yang kami evaluasi adalah 165 stadion. Ini semua total yang kita inventarisasi, 165 stadion yang digunakan oleh Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Yang rusak ringan pasti direnovasi, dirembitasi, dan yang rusak berat tadi di bangun baru atau di inovasi total. Dengan lolos dari sanksi berat, Indonesia bisa berlaga di SEA Games yang digelar mulai 29 April mendatang di Kamboja. Tak cuma itu, yang terbuka juga adalah peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang kini belum ada tuan rumahnya pasca Peru batal. Nah, apabila itu sudah berhasil diselesaikan, tidak ada sanksi yang berat berupa misalkan larangan bertanding, dan sanksinya hanya administratif atau denda, maka peluang itu menurut saya akan sangat terbuka. Yang pertama, karena sudah pasti FIFA mencabut haknya Peru, sehingga sekarang opsinya terbuka. Kemungkinan itu besar, karena peminat gelaran U17 tak banyak, dan mekanismenya tak sesulit menggelar Piala Dunia U20 dan senior. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 itu bagi banyak negara kurang menarik ya, karena negara-negara di Eropa terutama itu lebih senang kalau mereka mendapat kesempatan tuan rumah Piala Dunia senior atau Piala Dunia U20. Karena pemain-pemain U20 itu biasanya sudah masuk level senior di timnya masing-masing. Pengambilan keputusan untuk tuan rumah Piala Dunia U17 itu tidak seberat kalau pengambilan keputusan untuk Piala Dunia senior, baik putra maupun putri. Kalau pengambilan keputusan untuk Piala Dunia senior, putra maupun putri, itu harus melalui Kongres, dan itu biddingnya berat. Tapi kalau U17 dan U20 itu cukup melalui konsil. Konsil ini dipimpin oleh presiden dan itu kewenangan presiden itu lumayan, bukan kewenangan, tapi pengaruh presiden lumayan besar. Karena itu infantino saya pikir akan punya perang besar untuk mempengaruhi anggota konsil, mungkin untuk memilih Indonesia. Apalagi, Indonesia sudah punya infrastruktur yang disiapkan untuk menggelar Piala Dunia U20 yang batal, menyusul penolakan Gubernur Bali, Iwayan Koster, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, atas kehadiran tim Israel di Indonesia. Israel yang lolos kualifikasi Piala Dunia U20 ditolak mereka dan PDI Perjuangan dengan alasan bertentangan dengan konstitusi. Saat ini, di kelompok umur U17, Israel tak lolos untuk kualifikasi tampil di Piala Dunia. Israel berada di posisi keempat dari empat peserta di grup A zona Eropa bersama Serbia, Bosnia, dan Belarusia.